Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharudin, bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta selasa 27 Februari. Dalam konferensi persusai pertemuan, Bahtiar mengungkapkan pertemuannya dengan Kepala Negara adalah untuk membahas mengenai kelanjutan pembangunan di Makassar, Maros, Sungguh Minasa, dan Takalar, atau biasa disebut sebagai kawasan metropolitan Maminasata, serta di Pangkep. Dimana Jokowi menginginkan agar kawasan tersebut bisa dibangun menjadi kota yang modern dan canggih. Senada dengan Bahtiar, Wali Kota Makassar Mohamad Ramdan Pomanto mengatakan, pihaknya mengapresiasi keinginan Jokowi yang ingin menghidupkan kembali kawasan Maminasata setelah rencana pembangunan kawasan yang berada di tiga kabupaten itu diatur dalam Perpres No. 55 tahun 2011. Dan kita tahu Makassar ini adalah pintu gerbang Indonesia Timur dan menjadi pusat perdagangan wilayah timur dan penopang nanti IKN, nanti bahan-bahan pangan ke IKN itu dari Makassar. Yang kedua, beberapa fasilitas-fasilitas penting menjadi konsen juga beliau. Nah, sehingga Alhamdulillah bagi kami Kota Makassar yang punya banyak masalah perkotaan dengan pembangunan yang terpadu. Kemudian beliau tadi menggambarkan maunya beliau ingin seperti Sencen gitu, seperti Sencen. Sebelumnya, pada 21 hingga 22 Februari lalu, Presiden Jokowi Dodo melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Selatan dan meresmikan sejumlah infrastruktur besar, termasuk Makassar Newport dan 27 ruas jalan yang merupakan pelaksanaan Inpres Jalan Daerah. Pada Maret 2023, Jokowi juga pernah mencoba kereta api pertama di Pulau Celebes. Dari Jakarta, Afra Augusti, Yogi Rahman, Kantor Berita Antara, mewartakan.